selamat menikmati soalnya kan ya nanggung banget gitu kan biar langsung bajunya dicuci jadi aku sekalian aja deh gak ganti baju nanti aku ganti bajunya pas udah selesai semuanya teman-teman dan bunda-bunda semua gimana kabarnya semoga sehat selalu ya amin ya robal alamin sebelum ngelanjutin ngepel ini aku mau sapu sebelah sini dulu nanti aku mau lanjut ngelipetin baju yang udah kering biasanya aku ngelipet baju yang udah kering dan untuk baju-baju yang di setrika aku lipatnya itu ngasal aja karena kan nanti dia mau ditaruh di keranjang ya dan aku biasanya setrika tuh kayak di hari sabtu atau enggak hari minggu kalau pulang hari kamis tuh aku punya banyak waktu luang untuk beres-beres soalnya aku biasanya pulangnya itu jam 4 sebetulnya sih harusnya pulangnya jam 5 ya tapi karena semua orang juga udah pada pulang di jam 4 jadi aku juga bisa pulang lebih cepat dan aku bisa ngerjain pekerjaan rumah lalu nanti aku juga mau ngelanjutin masak untuk bagian kolong dapur ini aku belum punya rejeki yang banyak untuk beli gorden aku tadinya pengen banget bikin apa namanya beli gorden kolong dapur gitu biar yang ada di bawah kolong dapur tuh enggak kelihatan gitu loh sama orang-orang aku juga pengennya sih beli yang warna biru ya cuman belum nemu jadinya ya nanti-nanti aja deh aku harus nabung dulu sedikit demi sedikit nah ini tuh rencananya aku mau bikin kayak pecal gitu sama tempe mendoan dan tempenya juga cuman sisa sedikit mudah-mudahan sih cukup ya kalau untuk berdua aku biasanya stok bumbu kacang yang udah digiling gitu di pasar biasanya di pasar tuh ngejual kacang giling satu kilonya sekitar 26.000 tapi aku gak pernah beli banyak aku paling beli setengah kilo aja soalnya aku beli setengah juga abisnya banyak dan karena aku sering banget bikin karedok pecal dan juga ketoprak jadi bumbu kacang ini selalu sedia di dalam kulkas selamat menikmati untuk isian pecelnya aku pakai kol, kacang panjang, wortel dan juga sisa toge nah ini untuk tempe mendoannya aku tambahin daun bawang daun bawangnya itu udah beku jadinya aku bisa punya stok daun bawang di dalam kulkas selain pecak ikan, kare dok jadi menu andalanku karena suamiku tuh suka banget dan sering banget pengen dibuatin kayak gini tapi kan kataku biar gak bosan makanya kita ganti-ganti nah karena tadi aku udah selesai rebus-rebus untuk pecel-pecelannya untuk tempe aku mau goreng nanti aja selesai sholat maghrib ini aku mau lanjut ngepel di bagian depan dan juga semuanya aku pel biar bersih oke jadi segitu dulu ya untuk video bersih-bersih kali ini terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati